setelah 200 meter tujuan anda nanti berada di sebelah kanan hai 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 assalamualaikum hari ini Dennis lagi jalan-jalan ke resort Kampung Sampirin tonton terus videonya ya sampai habis biar tahu info tentang Kampung Sampirin dari kita kita udah sampai ya di Kampung Sampirin sekarang kita lagi parkir dulu terus nanti kita balik jalan ke bawah sementara menunggu check-in kita lihat sekeliling di lobby resort ini lobbynya sangat luas ya kursi-kursinya juga banyak jadi kita bisa menunggu dan duduk dimanapun di sebelah sana juga ada cafe cuman saat ini karena PPKM jadi kafenya tutup nah ini dia kursi-kursinya banyaknya tempat untuk menunggu saat check-in maupun check-out gitu Oh iya tadi kita nah ini termaganya tadi kita tuh turun lewat tangga menuju tempat check-in ini ternyata sebelah sini juga bisa lho dropping dropping disini terus mobilnya itu berputar untuk kembali ke area parkir ya udahlah tadi kita olahraga jalan pakai tangga wah suasananya enak banget pemandangannya bagus apalagi resort-resortnya ya udah nggak sabar nih pengen cepet-cepet bisa masuk ke kamar Oh ya guys disini pada saat check-in kita tidak diharuskan untuk deposit dan tidak menyimpan KTP dari dermaga ini untuk menuju ke kamar atau bungalow kita bisa mempergunakan perahu yang sudah dipersiapkan dari pihak resort ya wih ini makan ikannya lucu banget disini banyak-banyak banget ikan-ikan dan mereka kuncinak ya setiap ada orang mereka langsung datang karena berpikir akan dikasih makan nah itu dia kamar-kamarnya ada di tepi danau sana ya yang mana ya kamar kita kira-kira nanti kita bakal nginep di salah satu resort yang ada di seberang danau kira-kira yang mana Kakak mau pilih nggak tempat nginepnya akhirnya kita memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke kamar sambil melihat ikan-kira di sekeliling kita kita jalan sepanjang mengitari setengah bagian danau ya sambil melihat tuh kan ikan-ikannya banyak banget tempatnya ini benar-benar keren dan bersih kelihatan selalu tertata rapi dan dirawat dengan benar kita menuju ke area penginapan kita sekarang udah di resort Sampiren kamar kurjati 1004 ini dia kamarnya ini perahu kita nanti kita bisa jalan-jalan naik perahu bisa kasih makan ikan juga yuk kita review kamarnya seperti apa ini dia ini ruang tamunya living roomnya ini seperti ini kita pertama disuguhi dengan TV TV nya juga lumayan besar ya dan salurannya nanti kita cek ada berapa banyak saluran dan bagus nggak ya ini ada sofa disini nih kita dikasih juga pemanas air ini air mineral tempatnya unik ya seperti ini ini gelas ini ada muk buat bikin kopi ya ini kamar tidur kamar tidur kita kamarnya seperti ini guys uh keren pakai kelambu-kelambu gila keren banget nih dia meja riasnya jadi ada kaca ada meja rias gordennya semua putih dan sesuai sama kelambunya ini ada laci kecil telepon extension number lampu ini bednya ukurannya besar ya kentalnya juga banyak-besar ini apa nih denis happy birthday denis yang ke-10 anaknya udah tahu belum ya ini kita dapat sajadah sama mau pena jadi kalau sampai nggak bawa atau ketinggalan udah ada ya, jadi kita juga dapat pelampung untuk naik pelampung sendalnya bisa kita pakai bagus ya sendalnya batik sendalnya bisa kita pakai ya ini untuk scan barcode untuk ke restoran restorannya disini katanya buka, hari ini last order di jam 9 malam jadi buru-buru deh nanti bisa kalau mau order makanan ya untuk tempat charge ini kebetulan ada dua disini bisa buat air minum, bisa buat charge handphone di pojokan sana juga sepertinya ada lagi tempat buat charge jadi kita kalau sekiranya lagi ramean kita nggak bakal rebutan ya untuk nge-charge handphone Denny seneng nggak disini? seneng banget seneng banget ada ini dah ada surat buat dede ada kartu buat dede coba kita lihat ke kamar di wajah happy birthday Denny ke ulang tahun dari kampung sampiran bisa dan spa salam maaf makasih kampung sampiran selamat ulang tahun buat denis denis ulang tahunnya besok ya tepat 17 Agustus ini aku mau cek ke kamar mandi ini dia kita ke kamar mandi bertangga-tangga kayak di desa kayak di desa wow kamar mandinya keren banget ini klosetnya dan ini ada buat air air panas air panas bubuk air panas dapet gayung ya gayung siur ini shower-nya ini kelengkapan kita sikat pasta gigi sabun sanitary dan yang lainnya handuknya kita dapet ya ini enak nih bisa buat rapi kaki dan dijamin tidak licin turun lagi ke bawah ini pemandangan dari kamar kita semuanya ngumpul disini sore-sore kita bisa main conklak bisa kasih makan ikan ada yang kurang nih sepertinya sore ini kita belum bikin kopi lihat guys wah banyak banget menghabiskan waktu di sore hari ini kita jalan-jalan di sekeliling resort kampung Sampiren oh ada warung ternyata di warung itu tersedia minuman dan makanan ringan cuman sore ini udah tutup nah disini juga ada masjid dan ada ruang pertemuan kita sambil jalan dan lihat semuanya nah ada swimming pool nanti kita coba ya bagus banget tempatnya indah banget nah ini dia bungalow-bungalow yang lain yang menghadap ke danau ini bisa buat tempat foto ya spot foto disini banyak banget kita masih jalan sambil melihat sekeliling tempat ini luas banget ya katanya tempat ini ada sekitar 5 hektare ada warung popi pada epokan seni coba kita lihat semuanya oh ini restonya restonya luas ya nanti malam atau besok lagi kita lihat setelah 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 dari resto kita masih jalan ke arah atas dan kita belum tahu juga mau kemana sambil lihat-lihat di sekeliling karena tempatnya memang luas bagus terus dan oh ternyata ini kolam renang ini dia swimming poolnya keren banget akhirnya sampai juga kita di kolam renangnya sepi ya kebetulan gak ada yang berenang airnya jernih ya selesai di kolam renangnya seperti ini kedalamannya ini 130 cm ya sama semua atau enggak kita cek dulu ya nah yang disini 100 cm jadi kayaknya kolam yang kecil itu bisa buat anak yang disini 100 cm makin ke sebelah kiri semakin dalam itu ada saung-saungnya juga buat yang nunggu kalau gak ikut berenang tempatnya overall enak ya bagus banget sejuk banget rindang disini wah udah gak sabar pengen nyebur tapi kayaknya kita besok pagi deh berenangnya hari ini kita cuman cek and recheck lokasi ini ini pool yang buat anak-anak ini cuman di 55 cm jadi dijamin aman kalau anak-anak main disini ini juga yang paling pinggir sebelah sini 85 cm ya 85 100 cm yang paling dalam 130 cm dikampung Sampiren Dennis lagi senang kasih makan ikan karena ikan-ikan ini juga dari sore sampai malam mereka masih mau terus kalau dikasih makan ya lampunya udah mulai menyala kebetulan banyak juga yang menginap disini jadi kita gak merasa sepi banget ya aduh mantep nih malam kemerdekaan kita ada di pinggir danau Sampiren kita rapi-rapiin dulu makanannya kita sambil ngemil-ngemil disini cuacanya dingin jadi kalau yang gak kuat dingin harus pakai jumper harus bawa jaket cuman karena PPKM jadi gak ada penjual keliling yang menjajakan makanannya biasanya biasanya ada yang jual bandrek atau bajigur pakai perahu keliling antar cottage antar villa tapi karena PPKM jadi gak ada kita harus bawa bakal sendiri aja guys happy birthday happy birthday to you happy birthday to you selamat menikmati selamat menikmati